Shalom Majuah-jua dan salam sehat buat kita semua Perkenalkan nama saya Adi Fatiaga Barus, Bajem Saralangun, Runggum Marabunga, Klasik Sembak Sel Saudara-saudara terkasih Firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita Diambil dari kitab Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Yang bicara tentang panggilan Tuhan kepada seseorang yang bernama Yeremia Yang direncanakan Tuhan untuk menjadi hambanya Perlu kita ketahui bahwa jauh sebelum Yeremia dilahirkan Dan sebelum Yeremia ada dalam kandungan ibunya Allah sudah berencana dan sudah memilih Yeremia untuk menjadi hambanya Itu artinya Allah sudah punya rencana yang indah untuk Yeremia Lalu bagaimana respon Yeremia terhadap panggilan Tuhan? Yeremia tidak percaya diri Yeremia merasa tidak siap Yeremia merasa tidak layak dan tidak mampu Sehingga katanya Ah Tuhan Allah sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku masih muda Kenapa Yeremia mengatakan hal itu? Karena ia merasa tidak Ia merasa khawatir dan gentar Harus menyampaikan semantuan kepada tua-tua Yehuda Saudara-saudara terkasih Terkadang karena kita masih kecil dan masih muda Seringkali kita merasa tidak siap untuk melakukan sesuatu hal yang baik Yaitu untuk menjadi berkat bagi orang lain Seperti mendengarkan nasihat orang tua Rajin belajar Sayang sama abang, kakak, dan lain-lain Karena kita selalu mengandalkan kekuatan kita Bukan mengandalkan Tuhan Teman-teman Teman-teman yang terkasih Teman-teman yang terkasih Yang menjadi tema khutbah kita hari ini Yaitu Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Jika kita belajar dari kisah Yeremia Ternyata untuk menjadi berkat itu Tidak dilihat dari umur atau usia loh teman-teman Yang artinya Berapapun usia kita Ternyata kita bisa menjadi berkat dan hamba Tuhan Dengan syarat kita harus yakin dan percaya Bahwa rencana Tuhan pasti indah dalam hidup kita Saudara-saudara terkasih Dikasihi Tuhan Pertanyaannya apakah kita mau untuk menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita masih takut dan gentar? Kita mulai dari menjadi berkat bagi orang tua Menjadi berkat bagi abang Menjadi berkat bagi kakak, adik, dan juga teman-teman kita Apakah kita mau untuk menjadi hamba Tuhan? Yaitu seperti Nabi Yermia Jika kita mau dan siap Maka mari kita membuka diri bagi Tuhan Mari kita membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan Untuk dijadikan sebagai hambanya Sehingga kita tidak perlu khawatir Karena Tuhan akan menguatkan dan membimbing kita Seperti janji Tuhan pada ayat yang ke-8 Dimana Tuhan berjanji akan menyertai kita Dan memberi kuasa kepada kita dalam memenuhi panggilan Tuhan Memenuhi panggilan Tuhan Demikian semuanya Tuhan yang dapat kita dengarkan hari ini Selamat menjadi berkat Tuhan Yesus berkati Amin